Aksi koboi jalanan kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh Oknum Mahasiswa terhadap Sopir Mikrolet M37 di Perempatan Jalan Cengkiraya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 31 Mei. Tersangka MI, 25 tahun, menggunakan pistol airsoft gun, menembak pipi Kimbi Hamonang, Sima Tupang, 29 tahun, hingga mengakibatkan pipi korban mengalami luka. Tersangka juga mecahkan kaca mikrolet menggunakan stick baseball. Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading AKP Agung Yuda mengatakan, MI diamankan di rumahnya di Jalan Jenggaraya, Kelapa Gading, berikut pistol airsoft gun kaliber 9mm. Perkara yang kami sampaikan di sini adalah perkara penganiayaan atau pasal 351 KUH Bidana. Tempat kejadian di Perempatan Jalan Cengkiraya, Cengkiraya, Kelurahan, Kelapa Gading, Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi kejadiannya yaitu pada hari Senin kemarin, tanggal 28 Mei 2012, kira-kiranya jam 17.30 atau menjelang matrim. Usai merusak kaca mobil dan menembak korban, tersangka kemudian kabur hingga ditangkap di rumahnya. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Postkota TV melaporkan.